Oke, halo teman-teman Balik lagi ke channel aku channel Saremen Skor, yeay Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal lanjut main survival di outside SMP-nya Dan di video kali ini tentunya Aku bakal lanjutin base ku lagi Di episode kemarin aku udah bikin Itu tempat AFK fishing Yang belum terlalu aku pake Tapi aku udah pernah pake sekitar Rode itu sejam ya Pake fishing rod yang normal Cuman dapetnya waktu itu Cuman dapet ini, mending sama unbreaking Dan aku main jing lagi sama ini belum lama Dan baru dapet buku ini Power 4 sama Quick Charge 2 Ya udah lumayan lah buat ikannya ya Buat makan nanti kan Dan aku juga udah Ngefarmin sugerakan tuh terlalu banyak Sampai 1 barel Kebanyakan ya kan Jadi nanti aku bakal tebasin semua Dan nanti aku bakal bikin tempat farmnya sendiri gitu Supaya tidak menjelak-jelakan suasana depan rumah Dan di video kali ini aku bakal bikin farm guys Bikin farm gandum Bikinnya itu aku bingung antara mau disini Atau di pulau sebrang gitu Karena Kalau disini kan Ya gak terbatas juga sih Ini lumayan luas tempatnya Tapi Kayaknya bakal aku bikin di pulau situ aja deh Jadi ntar aku bakal bikin jembatan kecil disini Untuk nyebrang Dan disini Tempat farmnya nanti ya Dan aku juga tebang-tebangin By the way By the way ini Aku pake resource pack yang ngebug Bentar aku harus ganti dulu resource packnya Ini vanilla twix yang 1.16 Mungkin aku bakal pake default aja di video kali ini ya guys Jadi kalo kadang-kadang kalian nanya Pake resource pack apa Aku pake dari vanilla twix Kalian cari aja di google Dan kalian bisa pilih-pilih custom sendiri Khusus MC java Eh Gak tau MCPE bisa gak ya Aku kurang tau Nah ini kan lebih Enak diliat daunnya Dan ya Aku bakal bikinnya disekitar sini farmnya Khususus farm wheat Buat yang wortel sama Potato Aku bakal pisahin Atau Oh aku baru inget guys Aku dulu di Yang hardcore Mau bikin farm Yang tingkat itu loh Tapi kan belum jadi Apa aku bikin itu aja kali ya Kayaknya bakal bikin itu aja Kalian inget kan Yang aku mati Kena creeper Ya emang kurang ajar sih itu Yaudah Jadi aku bakal bikin yang Kayak gitu aja Tingkat lagi Ya sebenernya gak lagi Cuman Mengulang Ya membuat ulang Karena yang waktu itu udah kayak gitu Udah mati aku kan Disana di hardcore Nah ini diliat nih Surga Karena aku udah banyak banget Aku pengen Taruh mana lagi Gak ada tempat ya kan Udah ini aku bakal bawa ini satu stack Terus bawa ini satu stack Sama ini satu stack Udah cukup Ini ada 47 Nah aku bakal Bawa dirt Sama Kayunya Kayunya Mungkin pake spruce aja Yang spruce Nanti aku bakal Klik kanan pake X Apa sih namanya Aku lupa namanya Strip Spruce lock Ya itu Aku bakal pake itu nanti Dan nanti pagar-pagarnya Mungkin bakal pake Wall Campur pencil lah ya Dan aku udah ada timelapse guys Aku udah punya replay mode Jadi aku udah bisa Bikin timelapse Buat building ya kan Jadi aku bakal timelapse-in Untuk building kali ini Yeay aku udah lem banget by the way Nge-replay mode Nge-timelapse pake replay mode Dan ngedit replay mode-nya Jadi ya Enjoy timelapse berikut ini guys Oke jadi tadi itu adalah timelapse-nya By the way sorry banget ya Karena timelapse pembuatan build-nya error Karena waktu setelah build itu Aku abis stop recording Minecraft-nya nge-crash Jadi gak safe gitu ya kan Gak tau kenapa Jadi ya intinya kayak gitu Timelapse-nya Dan aku bakal jalan sedikit disini Jadi aku gak jadi pake yang Strip-strip spruce lock Aku pake yang spruce lock biasa Dan disini ada tangga Terus di layer pertama Ini aku taro potato farm ya Dan potato yang nanti Disimpannya tuh udah disebelah sini guys Terus di layer kedua nih Ada wortel atau carrot Yang disimpannya itu disebelah sini Dan yang paling atas Ada wheat pastinya Dan itu aku simpennya disini Ini untuk seednya di yang bawah Yang atas untuk wheatnya gitu kan Jadi di kanan kirinya juga Ada lampu-lampu lantern Terus disini aku kasih torch sama pager juga Kenapa aku kasih pager Karena Supaya nanti kalau pas nge-farm Gak jatuh ke bawah Dan kalau misal Jatuh ke sini kan Nanti bakal ngerusak farm yang ada di bawahnya gitu Jadi Untuk mengurangi potensi jatuh ya Walaupun ini masih bisa jatuh Cuman ya setidaknya gak jatuhnya ke sini Dan untuk farmnya kurang lebih kayak gitu Nih nanti aku bakal bikin jalan di depannya kayak gini Dan untuk next episode aku bakal bikin ini nih guys Spoiler Ya kalian tebak aja sendiri Kalau kalian tau kalian bisa komentar aja di kolom komentar bawah Dan aku mau Ada suara kucing Dan aku mau kasih informasi sedikit Jadi server outside SMP kemarin habis rollback guys Dan rollbacknya tuh cukup jauh Karena cukup jauh Jadi Kemarin tuh farm aku Farm IFK Fishing Yang di sebelah sini nih Harusnya kan tempatnya di sebelah sini nih Karena Ke rollback Dan aku harus bikin lagi Dan aku lagi semangat bikin ya guys Jadi aku remake Jadi kayak gitu Gak kotak kecil lagi ya Karena tadi di awal video Itu sebelum rollback Aku recordnya Dan ini adalah setelah rollback Dan ini aku juga udah dapet Hasil IFK Fishing yang beda Ini ada Fire Aspect 2 sama efficiency 4 Cuman aku belum dapet Fishing rodnya gitu Baru dapet dikit lah ya Baru IFK Fishing dikit Dan juga aku sebelum rollback tuh Aku koleksikan cupang guys Warna-warni ya Ada warna merah Ada varian pink Ada varian biru Ada varian kuning Cuman karena rollback pada hilang guys Jadi Gak apa-apa sih sebenernya Gak masalah Itu bisa dicari lagi disini Karena ini ada sumber cupang Tidak mana nih Nah Itu dia Sumber cupang guys Warna-warni Oranya ada Ijo ada Merah ada Biru ada Lengkap ya kan Itu ada pink Yang ada abu-abu Lucu-lucu banget Dan sekarang aku kayak Bakal ini guys Buka portal Karena sebelum rollback juga Aku Gak tau sih siapa yang Buka portal ya Tapi portal ini Sebelum aku rollback Itu udah kebuka gitu Cuman Aku gak tau juga Siapa yang buka Tapi aku belum punya obsidian Tapi ini kayaknya cukup deh Ntar aku Bakal hancurin yang crying obsidian ini Nah ini udah hancur Yang ujung-ujungnya Aku bakal pindah ke Tengah Supaya bisa Dinyalain Oke disini aku udah dapet Tiga obsidian Dan kita tinggal pasang Satu lagi hub Aku gak bawa flea nensil Apa disini masih ada Oh ada guys Oke kita bakal nyalain Yeay Udah punya portal Jadi aku kalau mau ke base-base orang Gak perlu jalan kaki lagi Aku bakal coba masuk Ini aku bakal Ke spawnnya dimana ya kan Oke aku ke spawn di Deket Soul Soul Seine Valley Sama deket Apa nih yang Abobu nih Be Bre Bright Apa Lupa aku nomanya Netherworld Deltas Basalt Destana Basalt Destas Dan ini aku gak tau Portal orang-orang pada ke Area mana ya Karena aku tidak melihat Sedikit pun Jembatan Nanti mungkin aku bakal Tanya member yang lain Untuk ke base mereka itu Lewat mana gitu Ini kayaknya Cukup serem Jadi aku bakal pulang lagi Ke base Supaya tidak terjadi Kematian Oke Jadi nanti mungkin Di off camera Setelah ini Aku bakal Ngumpulin Ini guys Ngumpulin XP Karena Aku berencana pengen Enchant-enchant Untuk pick Xword Blablabla Dan blablabla Ya supaya Ada enchantnya Pastinya Karena kalau ada enchantnya Makin bagus gitu kan Jadi Untuk video kali ini Mungkin segin dulu Kita udah bikin Farm itu Yang ada di belakang Aku juga udah Nge-remake AFK Visingku Yang tadinya kotak Di sebelah situ Udah hilang Menjadi Rumah Yang menurut aku Sangat-sangat Keren Yeay Jadi Buat video kali ini Segin dulu Buat temen-temen yang udah nonton Dari awal sampai akhir Thank you banget Jangan lupa Jangan lupa buat temen-temen Yang belum klik tombol subscribe Kalau bisa klik tombolnya Di bawah video ini Kalian bisa klik tombol I yang ada di kanan atas Jangan lupa juga Buat follow instagramku Di atas Dan jangan lupa like Kalau kalian suka And ya Thanks for watching temen-temen See you guys next time Bye-bye Bye